Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan ada kekuatan masa yang besar di belakang Anies Baswedan. Kekuatan itu akan muncul terlebih jika pemilu 2024 ditunda. Jadi itu sebetulnya karena bagi saya pertanyaannya kalau terjadi pemburukan politik karena penundaan. Anies akan tetap muncul didorong oleh Peppel Power, oleh gerakan masa, kata Rocky Gerung di seminar Daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemilu ditunda. Dan rakyat pasti akan gerah, risau, frustrasi, dan mungkin melakukan perlawanan. Dan jika demikian yang terjadi, maka tampak ya skenario-nya itu menurut Rocky Gerung ya, Anies Baswedan akan mendapatkan dukungan dari Peppel Power ya, to be or not to be. Ini saya kira adalah salah satu kemungkinan skenario di tema-tema politik atau di perkembangan politik yang akan datang. Yang mungkin saja sangat bisa terjadi di Indonesia itu. Walaupun mungkin pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang terkesan cukup provokatif ya. Tetapi bahwa isu pemilu ditunda itu bisa kita lihat hampir semuanya dilakukan oleh rejim ini, tangan-tangannya, kronik-kroniknya atau apa dengan bahasa-bahasa ya. Kalau secara jelas itu relawan Jokowi ya, minta Jokowi tiga periode. Apa terjemahannya minta Jokowi tiga periode itu? Keabsahannya dari mana? Apakah melalui pemilu atau enggak? Kesannya adalah enggak. Kesannya adalah enggak. Mungkin melalui dekret, mungkin melalui rapat MPR gitu saja atau sidang MPR-DPR atau mungkin apa. Tapi kesannya itu tidak melalui pemilu. Yang kedua adalah isu penundaan masa perpanjangan. Kalau tiga periode ini rata-rata adalah ulah dari para relawan Jokowi semua. Hanya relawan Jokowi berapa gelintir ya kan? Tetapi karena di-blow up oleh media yang begitu banyak, seolah-olah itu besar. Yang kedua adalah isu tentang masa perpanjangan Jokowi. Isu perpanjangan Jokowi adalah isu yang banyak dihembuskan oleh para menterinya, ketua DPD-nya, siapa itu namanya Lanyala Mataliti, yang terakhir adalah oleh ketua MPR-nya, Bambang Susetio. Dengan alasan apa? Kalau Lanyala mengatakan ini persoalan COVID sehingga ekonomi mandek, karena itu post major mungkin bahasa yang dimaksudkan seperti itu. Dan Jokowi perlu ditambah itu. Tapi berikutnya ternyata bukan seperti itu. Dia kemukakan di alasan yang lain, karena Anies tampaknya muncer di publik itu dan itu menakutkan. Dia tidak siap mungkin karena cemas juga kalau Anies yang menjadi presiden, dia nyemplung katanya ketika diwawancarai oleh Refli Harun itu. Dan itu juga menjadi salah satu alasannya. Karena alasannya adalah seolah-olah melanggar etika politik. Yang berikutnya yang dikatakan oleh Bambang Susetio itu. Suhu politik memanas, siapa yang panas? Enjoy aja, kan? Santai, kecuali orang yang memang bermasalah. Dan itu akan membuat panik mereka semua ketika ada kepemimpinan baru yang memang bisa diharapkan oleh rakyat. Yang adil, yang siap memenjarakan para koruptor. Yang ugal-ugalan menghamburkan APBN dan seterusnya. Diseliti semua. Proyek-proyek yang kemungkinan mangkrak itu. Ya, intinya Jokowi tiga periode ataupun Jokowi perlu diperpanjang masa jabatannya itu berarti menunda pemilu. Itu intinya. Nah, tetapi kalau itu dilakukan, tinggal menguji kesabaran rakyat. Menguji kesabaran rakyat. Kenapa? Karena rakyat ya resahlah. Masa kita mau dibuat pemimpin kayak begini ya, proyek-proyek besar yang katanya tidak pakai APBN. Ya, ternyata pakai APBN. Baru juga diketuk ya, persoalan IKN itu tahun ini gitu ya. Belum lagi setahun mau diubah lagi. Hanya untuk memenuhi keinginan dari istana. Supaya proyek yang ada di IKN itu berjalan. Kenapa? Karena tidak ada investor real yang nanam di sana. Semua yang bekerja itu bikin jalan, bikin baraknya para pegawai dan lain sebagainya adalah BUMN di bawah Menteri Pekerjaan Umum. Semua yang borong itu itu. Tidak ada investor swasta. Satu yang mungkin diharapkan akan menopang proyek IKN itu, softbank mundur gitu. Apa ya kan? Apalagi dengan kereta api cepat itu. Belum apa-apa sudah keluar jalur katanya. Lepas dari alasannya macam-macam itu cukup menakutkan. Gimana kalau dioperasikan dengan kecepatan penuh 300 km per jam. Sudah. Apalagi kalau lintasannya di atas jembatan dan sebagainya. Harapan hidupnya orang yang naik itu dipertaruhkan di situ. Spot jantung ngapain? Coba aja nanti kalau siapa yang akan naik kereta api cepat ini. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan. Dan inilah yang akan membawa masyarakat mungkin pada tingkat kekesalan, kegerahan. Dan kalau ada pengumuman tunda pemilu gitu ya. Maka apa namanya ya itu akan dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya publik ya yang saya kira jumlahnya sudah bisa diuji lah di lapangan itu kan. Setiap kedatangan Anies itu kan yang bergerak itu kelas menengah. Dan kelas menengah inilah yang bisa memobilisasi massa gitu. Ya sejauh ini sangat berharap bahwa ada pemilu dilakukan secara adil, transparan. Ya kan? Tidak ada ketua KPU yang diminta untuk mendesain memenangkan Ganjar Pranowo yang sekarang sedang heboh. Beritanya pemirsa dan Anies Baswedan itu menang secara gentle. Ya karena kemenangannya itu. Tapi kalau enggak, sepertinya rakyat juga bisa membentuk kekuatan sendiri untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Sebagai sekarang sosoknya sudah dianggap sebagai tokoh perubahan. Bukan tokoh yang meneruskan kepemimpinan Singano. Bukan ya. Tokoh perubahan. Ini pemirsa saya kira hal-hal yang sangat menarik. Dan itu juga dikemukakan. Saya yang menganalisis apa yang dinyatakan oleh Roky Gerung. Ketika pengamat politik Roky Gerung ini mengungkapkan ada kekuatan massa yang besar di belakang Anies Baswedan. Kekuatan itu akan muncul terlebih jika pemilu 2024 ditunda. Jadi itu sebetulnya karena bagi saya pertanyaannya kalau terjadi pemburukan politik karena penundaan, ya itu tadi alasannya bisa tiga periode, bisa penundaan perpanjangan masa jabatan, dua-duanya pasti tidak akan menjadi ada pemilu itu diadakan. Tidak mungkin ada kalau itu terjadi. Anies akan tetap muncul didorong oleh people power, oleh gerakan massa. Itu kata Roky Gerung. Dan pendukung Anies itu sudah sampai pada tingkat to be or not to be. Anies ini jadi atau seperti apa gitu ya. Kalau saya bicara dengan mereka, mereka tidak peduli. Pokoknya Anies masuk dengan cara adil dan beradab. Itu yang memang diharapkan. Dan karena itu sebetulnya tugas pemerintah sekarang ini membuat pemilu itu adil dan beradab. Itu sudah cukup. Adil, beradab, transparan, tidak ada kerdus digembok, pengumuman tidak malam-malam kayak para maling saja. Keluarnya kalau malam hari saat orang sudah tidur gitu. Pada saat orang sedang prime time lah itu diumumkan gitu kan. Sehingga jelas apa yang menjadi persoalan itu. Apa salahnya menjadi orang-orang yang punya kejujuran tinggi. Punya keadilan dan lain sebagainya. Ya jangan wajahnya saja manusia. Tapi mental jiwa pikirannya itu berubah menjadi sejenis hewan-hewan yang suka mengerat. Atau makan sampah apa-apa. Tidak bagus itu. Rakyat Indonesia semuanya itu adalah halifah Allah di muka bumi. Sudah barang tentu yang beragama Islam. Karena yang mengakui ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Dan itu adalah 87 persen. Ini saya kira adalah persoalan-persoalan yang harus dilihat dengan cermat oleh berbagai pihak. Karena indikasi untuk penundaan pemilu itu ya jelas. Jabatan Presiden tiga periode atau perpanjangan masa Jabatan Presiden. Dua-duanya sumbernya tunggal dari mereka semua yang mengadakan itu. Bukan dari rakyat tidak ingin pemilu. Enggak. Sama sekali enggak ada. Relawan sudah jelas. Relawannya Jokowi. Bukan relawannya Anies Baswedan yang ingin menunda pemilu itu. Bila itu fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.